Intro Ya, yang teman-teman baru saja saksikan itu adalah momen-momen saat para persepak bola dunia berhasil memenangkan Tofi Piala Dunia itu yang saya tampilkan tadi adalah momen kemenangan atau final Piala Dunia dari tahun 1974 hingga tahun 2022 kemarin di Qatar jadi kalau teman-teman tadi lihat itu tahun dimulai kenapa saya mulai dari menampilkan dari jemplikan dari tahun 1974 karena dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Tofi Piala Dunia yang kedua jadi seperti kita ketahui ada dua Tofi Piala Dunia yang pernah digunakan yaitu yang pertama Tofi Jules Rimet yang digunakan hingga pada tahun 70 terakhir kali dimenangkan oleh Brazil Piala saat itu lalu pada mulai tahun 1974 Tofi Piala Dunia Jules Rimet tidak digunakan lagi dan sebagikannya dipakai Tofi Viva seperti yang kita biasa ketahui yang bentuknya emas nah itu itu dipakai dari tahun 74 juga saat ini jadi tapi yang Tofi yang saat ini digunakan juga ada masa berlakunya juga kenapa ada masa berlakunya karena kalau teman-teman perhatikan di Tofi Piala Dunia saat ini itu kan juga diketak atau dipahat nama negara-negara yang berhasil memenangkan Piala Dunia dari tahun 74 hingga saat ini tapi kan karena Tofinya itu tidak terlalu besar jadi terbatas space-nya jadi Tofi Piala Dunia yang ada saat ini itu hanya bisa dipakai hingga Piala Dunia tahun 2038 pada Piala Dunia tahun 2042 Viva akan menggunakan Tofi model lain kita tidak tahu seperti apa bentuknya Tofi yang akan datang tapi pastinya selama ini memang identik dengan Tofi yang saat ini kita pakai kan yang Tofi Viva saat ini dan bentuknya memang ikonik dan itu konon nilainya sekitar 250.000 US dollar salah satu Tofi olahaga temahal di dunia dan paling prestisius dibandingkan Tofi-Tofi olahaga lainnya nah di video kali ini saya akan membahas mungkin tentang Tofi Piala Dunia ini kenapa begitu karena sebenarnya saya pernah punya pengalaman melihat langsung dari dekat Tofi Piala Dunia yang dipakai saat ini jadi kalau teman-teman ketahui memang hanya Viva hanya mengizinkan ofisial atau pemain dan tim Jawa Piala Dunia serta pemimpin-pemimpin negara yang boleh memegang Tofi Piala Dunia tersebut jadi kalau masyarakat umum tidak akan diperkenalkan untuk memegang Tofi Piala Dunia tersebut nah pengalaman saya itu saya pernah melihat ada Tofi-To jadi momen dimana Tofi Piala Dunia dipamerkan kepada publik ya tentu saja kita tidak bisa menyentuh tapi kita bisa melihat dari dekat seperti apa bentuk Tofi Piala Dunia tersebut beberapa kali Tofi Piala Dunia tersebut sudah pernah dipamerkan baik itu di berbagai negara maupun di Indonesia nah kalau pengalaman saya itu waktu pada tahun 2006 silam pada saat itu diadakan Coca-Cola Tofi World 2 jadi Piala Dunia itu Tofi Piala Dunia itu dibawa ke Indonesia dan disebut sebagai Coca-Cola dimana kita masyarakat umum dapat kesempatan untuk melihat dari dekat Tofi Piala Dunia tersebut tapi memang yang akan saya ceritakan di video ini adalah pengalaman saya pribadi jadi mungkin teman-teman lainnya mungkin ada pengalaman lainnya mungkin pernah lebih dekat atau pernah lebih dekat dengan Tofi-nya kalau saya tidak terlalu dekat dengan Tofi-nya kenapa begitu karena agak lucu juga sih pada tahun 2006 tersebut jadi memang acaranya terbuka untuk umum tapi karena pemilatnya membludak jadi Panitia itu membagi ini apa untuk menuju ke ruangan dimana Tofi-nya dipamerkan kita harus melewati berbagai zona-zona tertentu jadi ada zona permainan, ada zona film tiga dimensi jadi kita tidak bisa langsung datang melihat langsung Tofi tersebut dan itu pun Tofi tersebut pada saat kita masuk ke ruangan utamanya kita seperti mengikuti jalur hatian zigzag gitu jadi kita ada belok sana belok sini belok sana belok sini untuk melihat Tofi peladunan tersebut dan itu pun pada saat kita berada di depan panggung itu kita tidak diberikan kesempatan lama hanya beberapa detik jadi langsung di dia akan untuk segera keluar dari zona tempat dipamerkannya peladunan tersebut nah saya ingat pada saat itu teman saya Suya Dewinata teman SMA saya itu mendapatkan kesempatan untuk foto dari dekat dengan Tofi peladunan tersebut karena dia berhasil menjawab pertanyaan dari panitia panitia acaranya itu saya ingat pertanyaannya adalah apakah penghargaan yang diberikan untuk keeper terbaik peladunan dan teman saya bisa menjawabnya hadiahnya adalah bisa berfoto bersebelahan langsung dengan Tofi peladunan tersebut sebentar kalau masyarakat umum hanya bisa melewati depan panggung utamanya dan fotonya sedapatnya saja itu pun mengantinya berjam-jam saya ingat mungkin dari awal sampai akhir itu menghabiskan waktu sekitar hampir 2 jam saya dari pertama kali masuk ke arena exponya pamerannya hingga menuju zona tempat dipamerkannya Tofi peladunia itu memakan waktu sekitar 2 jam atau setengah jaman lah jadi kita tidak bisa datang langsung untuk melihat Tofi gak bisa jadi kita harus datang pada saat itu kita datang terus kita ada semacam film film ada zona khusus untuk film kita menyaksikan film sejarah peladunia lalu ada juga zona games dimana kita mengumpulkan poin jadi sambil menunggu Gilian untuk maju ke zona pameran Tofi nya kita diberikan kesempatan untuk bermain di zona games jadi kalau yang dapat poin tertinggi dapat kesempatan untuk lebih cepat masuk ke zona utamanya mungkin hari ini dibuat karena ada antusiase yang begitu besar di kalangan masyarakat untuk melihat langsung Tofi peladunia tersebut karena tidak demikian saya bersyukur walaupun saya hanya sekilas maksudnya hanya beberapa detik di depan panggung utama Tofi tersebut saya sempat mengabadikan momen dengan latar belakang Tofi peladunia tersebut ya lumayanlah dan itu diambil oleh kakak saya terima kasih buat kakak saya yang sudah mengabadikan momen tersebut mungkin itu satu-satunya momen dimana saya bisa dekat dengan Tofi peladunia dan saya tidak tahu apakah di tahun-tahun yang akan datang Tofi peladunia bakal kembali ke Indonesia dan dipamekan kembali ke publik tapi bagi setiap penyitaan sepak bola saya yakin upahkan sebuah kebanggaan dan kehormatan bisa melihat dari dekat Tofi peladunia tersebut nanti teman-teman bisa lihat foto-fotonya pada saat di zona utama pada saat Tofi peladunia tersebut dipamekan jadi memang karena pegakannya begitu cepat jadi kita masuk ke zona utama langsung diarahkan ke Tofi peladunia tersebut tapi kita hanya lewat beberapa detik jadi tidak diperkenalkan untuk berhenti foto dengan latar belakang Tofi tersebut tidak diperkenalkan jadi harus kita memang mencuri-curi waktu untuk memfoto karena waktunya memang sangat singkat gitu teman-teman ya itu saja yang saya ceritakan pengalaman saya terkait dengan Tofi peladunia dan oh iya ada yang saya sampaikan juga bahwa dalam beberapa video saya yang kedepan saya akan membahas secara khusus tentang sepak bola jadi memang peladunia memang sudah berakhir dan Argentina menjadi juara peladunia 2022 tapi ada beberapa hal yang ingin saya bahas di video-video saya berikutnya hal unik termasuk video mengenai pele dan ada tentang Maradona juga secara khusus saya akan membuat video tentang Maradona penasaran seperti apa ikuti terus channel ini dan jangan lupa klik share, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini semoga teman-teman mendapatkan lawasan dan ini akan saya tampilkan foto-foto pada saat saya memasuki uangan zona utama topi peladunia tersebut terima kasih sudah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati